Secara sekalian kadang-kadang orang itu mengikuti namanya kesembuhan ilahi, lalu dia merasa saya disembuhkan. Lalu kita berkata hati-hati tidak semua mujisa dari Tuhan, ada mujisa dari setan. Lalu dia berkata saya tidak peduli, mujisa dari Tuhan gak? Mujisa dari setan gak? Saya tidak peduli. Tetapi kalau kita berpikir lebih mendalam, maka kita akan menemukan bahwa sesungguhnya yang dibicarakan oleh Sadrach, Meshach dan Abednego bukan sekedar komitmen iman. Secara sekalian, oh bagus ya kalau iman itu menghasilkan satu komitmen, iman itu menghasilkan satu kesetiaan orang itu beriman. Lalu dia beriman dan dia setia. Tetapi kita mesti berhati-hati karena ada satu yang lebih penting lagi, apakah dia setia kepada Allah yang benar? Nah ini yang lebih penting. Maka secara disini kita menangkap yang lebih mendalam, Sadrach, Meshach dan Abednego mau berkata kepada Nebuchadnezzar, Allah yang kami sembah adalah Allah yang benar. Dewa yang Tuhan dirikan adalah dewa yang palsu, adalah ilah yang palsu, adalah Allah yang palsu. Kami tidak akan menyembah. Secara lihat disini. Kebenaran. Kenapa kami menyembah dia? Kami menyembah dia bukan karena dia tolong kami atau tidak tolong kami. Kami menyembah dia karena dia Allah yang benar. Secara sekalian, di belakang dari kalimat ini memberikan satu kesaksian kepada Nebuchadnezzar, bahwa kami menyembah Allah yang benar. Kami mengenal dia sebagai Allah yang benar. Itu sebabnya kami menyembah dia. Maka secara sekalian disini sangat penting. Iman itu berkaitan dengan pengetahuan. Iman itu berkaitan dengan kebenaran. Bukan sekedar percaya. Oh betul percaya. Tapi percaya siapa? Daud berkata dalam Masmur 31, Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya Allah yang benar. The God of truth. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bagus ya, penuh pengorbanan, penuh kesetiaan, penuh komitmen. Tapi bayangkan kalau Daud menyerahkan nyawanya ke dalam tangan dewa yang palsu. Bukankah itu celaka bagi hidup dia? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan siapa? The God of truth. Ke dalam tangan Allah yang benar. Setelah sekalian disini kita mengerti, bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan kalimat ini, bukan sekedar memenunjukkan mereka tidak menyembah dewa itu. Bukan sekedar memenunjukkan bahwa mereka setia kepada Allah. Tetapi yang lebih penting dari kalimat ini, mereka sudah memberitahu bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Itulah Allah yang sejati. Mereka tidak akan menyembah Allah yang palsu. Itu sebabnya, sesuatu sekalian, iman harus bermula dari pengenalan akan kebenaran. Iman harus bermula dari pengenalan akan kebenaran. Iman yang sejati harus berawal dari pengenalan akan kebenaran. Melalui firman Tuhan kita mendengar atau membaca dan kita mengenal. Sesuatu sekalian, di dalam teologi umumnya orang mengenal iman memiliki empat unsur. Yaitu pengetahuan, persetujuan, penyerahan diri, dan yang keempat adalah ketaatan. Sesuatu dia harus mengenal, dia harus tahu. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah orang yang percaya meskipun dia tidak melihat. Kalau orang bisa percaya tetapi dia tidak melihat, dari mana dia percaya? Dari mendengar. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dari mendengar, dia mengenal kebenaran. Dari mendengar, dia mengenal Allah yang benar. Dan itu sebabnya dia harus menyembah Allah yang benar. Dari mendengar, dari mendengar, dari membaca. Kalau zaman sekarang bukan mendengar saja tetapi membaca, membaca firman Tuhan kita mengenal Allah yang benar. Itu sebabnya kita menyembah Allah yang benar. Setelah sekalian di sini, unsur pertama dari iman sejati yang kita belajar dari kesaksian Sadrat, Mesak dan Abednego adalah Allah yang sejati. Allah yang benar. Bukan saja beriman. Bukan saja setia. Bukan saja berkomitmen. Bukan saja percaya. Tetapi percaya Allah yang benar. Allah yang sejati. Itu sebabnya John Goldingay memakai satu istilah yang saya belum pernah baca selama hidup saya. Yaitu worth ship. Bukan worth ship. Ibadah bukan. Itu kita sudah tahu. Ibadah worth ship bukan. Worth ship. Terjemahnya apa? Kelayakan. The soul worship. Worth ship of God. Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena dia memang layak disembah. Kenapa kita menyembah Tuhan? Seperti lagu yang kita nyanyi tadi. Selamanya hanya kau yang patut dimuliakan. The worth ship of God. Kelayakan Tuhan. Worth. W-O-R-T-H. Strap S-H-I-P. Worth ship. Kita worship because of the worship of God. Kita menyembah dia. Sebab dia memang layak untuk disembah. Itu sebabnya sesuatu disini ini menjadi kunci. Daripada iman. Daripada Sadrach, Meshach dan Abednego. Mereka mengenal Allah yang sejati. Mereka mengenal Allah yang benar. Jangan diukur dari Tuhan menolong dan tidak menolong. Memang betul kita perlu anugerah Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Itu benar. Tetapi sesuatu sekalian kalau kita meletakkan iman hanya kepada pertolongan Tuhan. Berarti kita melepaskan iman dari kebenaran. Ini bahaya. Kalau begitu berarti siapapun tolong saya, saya percaya dia. Bahaya. Kalau setan tolong saya, saya ikut dia. Bahaya. Kita tidak boleh meletakkan iman kita hanya kepada pergumulan-pergumulan kita. Pengalaman-pengalaman kita. Pertolongan-pertolongan kita. Itu menjadi bahaya. Sesuatu sekalian kadang-kadang orang itu mengikuti namanya kesembuhan ilahi. Lalu dia merasa saya disembuhkan. Lalu kita berkata hati-hati tidak semua mujisa dari Tuhan. Ada mujisa dari setan. Lalu dia berkata saya tidak peduli. Mujisa dari Tuhan kah? Mujisa dari setan kah? Saya tidak peduli. Pokoknya saya sembuh. Kalau begini kesembuhan bisa dipakai setan. Untuk menghalangi orang mencintai kebenaran. Ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau begitu siapa saja menyembuhkan saya, saya menyembah dia. Kalau Lucifer menyembuhkan saya, saya ikut dia. Ini bahaya. Kita tidak boleh lepaskan iman dari kebenaran. Itu sebabnya Sadrak, Mesak, Abednego berkata. Pokoknya Tuhan yang sejati. Dia tolong kita, tidak tolong kita. Itu urusan lain. Kami hanya menyembah dia. Kami tidak akan menyembah dewa manapun.